Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudamawang Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tutorial singkat mengenai cara mengirim Usulat RKBMN 2025 di Siman DGKN Langsung saja teman-teman, coba kita bahas dan kita praktikan caranya Ada pun berkas yang harus di-upload, paling tidak Yang pertama, surat pengantar Yang kedua, SPTG Yang ketiga, cetakan usulan RKBMN dari Siman DGKN Yang keempat, data pendukung lainnya yang diperlukan Sebelum langkah pengiriman ini, teman-teman Pastikan tahap bank code ini sudah dikerjakan Untuk masalah tahap-tahap ini, teman-teman, sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Di bawah deskripsi ini, kami cantumkan link youtube-nya Jadi di sini kami tidak bahas lagi, kami langsung ke bagian kirim Kita buka Siman DGKN-nya Pastikan nanti juga plugin-nya sudah menggunakan plugin terbaru Silahkan nanti dicik di web Siman DGKN-nya Untuk plugin pengencanaan Kita klik Pengencanaan Kita masuk Penguangan pengencanaan Di sini, karena kami sudah kerjakan Tentunya sudah ada Tahun anggaran 2025 Dengan status sedang disusun Tinggal kita klik saja, teman-teman Untuk melakukan edit atau kirim tadi Di sini yang kami usulkan, teman-teman Cuma pemeharaan Untuk pengadaan tahun 2025 Tidak kami usulkan Pemeharaan Kita klik Kami peltek Barang yang sudah kami usulkan Kita cik Oke Inilah barang-barangnya, teman-teman Dari LCD, PC unit Sampai dengan Bangunan gedung pendidikan Termasuknya laptop printer Teman-teman Nanti bisa Memilih Generate-nya Paling mudah Nanti menggunakan NKBMN selesai Ini Jika masing aset Teman-teman Nanti akan muncul Semua barang Yang ada di Aset Siman DGKN Satkar masing-masing Oke Namun Untuk masing aset ini Teman-teman Saratnya Bisa dilakukan cetak NKBMN di sini Seperti ini Laptop Printer Dan lain sebagainya Barangnya harus dilengkapi Foto tangga bedahulu Barangnya bisa dilakukan Usul Atau cetak NKBMN-nya Di sini langsung kami Cetak saja Teman-teman Kita cetak Oke Ini sudah Selesai Nanti jadikan PDF Di bagian di sini Jadikan PDF Ini kami tutup saja Karena sudah kami Cetak juga Sudah kami upload Jadi kami ulangi tadi Untuk barang Yang Ada di sini Harus ada fotonya Teman-teman Di sini Menciknya Jumlah foto Jika kosong Tidak bisa Dicitak NKBMN-nya Dan juga harus Ada SK PSP-nya Oke Untuk mengirim Teman-teman Kita masuk Ke bagian Dokumen Di sini Yang dilengkapi Teman-teman Kami cuma 3 XBTGIM Surat pengantar RKBMN RKBMN Cetakan dari SIMAN tadi Di bagian Pemilihanan tadi Cara mengupload dokumen Tenteman Silahkan klik Tambah Di sini Disesuaikan Isian di sini Dan juga Jenis dokumennya Dipilih Apa Misalnya Surat pengantar BMN Silahkan nanti Di upload Surat pengantar BMN-nya Diambil Setelah itu Klik upload Dengan tanggal Dahulu Mengisi Dari penanitangan Nomor dokumen Tanggal dokumen Baru Di upload Setelah nanti Di upload Nanti akan Berhasil Tersimpan Di sini Langkah berikutnya Jika semua Bengkas sudah lengkap Tinggal klik Ajukan RKBMN KPB Kita klik Yes Untuk Mengajukan Teketnya Oke Ini teman-teman Sedang dikirim Ke Cornwell Statusnya Oke Teman-teman Untuk melakukan Monitoring Atau Mantau Nanti apakah Disitujui atau Ditulak Caranya Nanti masuk RKBMN Selesai Di sini Kalau contohkan Yang sudah selesai Tahun 2024 Kemarin Coba kita lihat Apa saja Yang disitujui Dan ditulak Untuk pemeran Ada beberapa Yang ditulak Atau Tidak Kesetujui Ini Dan juga Disini ada 1, 2, 3 Tidak Kesetujui Alasannya Biasanya ada Ini tidak ada Alasannya Untuk Pengadaan Kemarin 2024 Kami tidak Kesetujui Disini Oke Seperti itu Cara Melihat Statusnya Nanti di RKBMN Selesai Saya yang kami sampaikan Pada kesempatan singkat Kali ini Mohon maaf Jika ada Selanjutnya Semoga ada Menfaatnya Yang kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkat Tuh Terima kasih